Intro Menyebut hari ulang tahun DKI Jakarta ke-494 pada tanggal 22 Juni 2021 nanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil tagar Jakarta bangkit Hal itu menurutnya memiliki maksud dan harapan bangkit dari pandemi covid-19 Anies menjelaskan hal ini dapat terlihat dari kegiatan perekonomian meningkat Aktivitas sosial kembali meninggi dan aktivitas kebudayaan kembali bermunculan Oleh karena itu Anies membayangkan pada tahun 2020 kemarin DKI Jakarta berada di posisi yang bertahan dan tangguh Akan tetapi situasi tersebut berbeda dengan tahun ini yang berada dalam di posisi proses bangkit dari hal tersebut Nah tahun ini kita membayangkan sebagai tahun dimana kita mulai bangkit ke depan Kegiatan perekonomian kembali meningkat Aktivitas sosial kembali meninggi Aktivitas kebudayaan kembali bermunculan Jadi kami membayangkan pada saat kita turun kita bertahan dan tangguh Pada saat sekarang kita mulai bangkit Anies pun meyakini Jakarta akan segera bangkit Bahkan menurutnya ke depan DKI Jakarta akan lebih baik dari sebelum masa pandemi COVID-19 Kami berkeyakinan bahwa Jakarta akan bangkit Dan Jakarta besok justru Jakarta yang lebih baik daripada sebelum pandemi Karena kita terlatih untuk menghadapi tantangan yang tidak kecil ini Dari Jakarta Muhammad Rizky Trina melaporkan